Pesawat Rimbun Air PKOTW hilang kontak di sekitar distrik Sugapa, Kabupaten Intanjaya, Papua pada Rabu 15 September 2021 sekitar pukul 7.37 waktu Indonesia Timur. Kabupaten Mas Polda, Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan pesawat tersebut berangkat dari Kabupaten Nabire menuju Sugapa, Kabupaten Intanjaya sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Timur. Pesawat Rimbun Air Kata Kamal mengangkut muatan bahan bangunan. Ia mengatakan pada pukul 7.37 waktu Indonesia Timur, Airnav Sugapa melakukan komunikasi terakhir dengan pilot sebelum hilang kontak. Menurutnya hingga pukul 9.31 waktu Indonesia Timur belum ada kontak dari pesawat Rimbun Air PKOTW. Disampaikan Kamal saat ini tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap pesawat Rimbun Air tersebut. Pesawat tersebut menurut Kamal diisi tiga awak yakni pilot, co-pilot, dan teknisi pesawat. Kamal menegaskan pesawat tersebut tidak mengangkut penumpang dan hanya bahan-bahan bangunan. Kamal menegaskan polisi terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan melakukan pencarian. Kapolres Intanjaya AKBP Sandi Sultan mengungkapkan telepon genggam atau pansel pilot yang membawa pesawat masih aktif. Pesawat Rimbun Air PKOTW yang dipiloti Mirza dan Fajar sebagai co-pilot hanya membawa Iswah Yudi selaku teknisi. Selain itu, polisi mendapatkan beberapa informasi yang masih simpang siur dari masyarakat mengenai keberadaan pesawat berbadan kecil tersebut. Menurut ia, ada masyarakat dari distrik Homeo yang mengaku sempat mendengar suara dan tumat. Pesawat Rimbun Air PKOTW take-off dari Kabupaten Nambiri menuju Kabupaten Rimbun Jaya dengan membawa bahan bangunan. Ini adalah pesawat kargo yang dipiloti oleh Hajjah Mirza, sedangkan Firja sebagai co-pilot dan engineering adalah Iswah Yudi. Tadi ketika berangkat dari Nambili sekitar 2006-40, terus kemudian hilang kontak oleh bandara di Intan Jaya. Sampai saat ini kita belum dapatkan lokasi titik apakah bandara darurat, apakah jatuh, namun yang didapatkan informasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!